Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah, Begitulah sehari dalam hidup kita mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitu kira-kira nasibnya itu. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, Tidak disebut nama Allah di dalamnya, Fahuwa aqta' Dari kata-kata koto'a, terputus. Kalimatnya pendek, basic, sederhana, Bahkan nyebutnya tidak sampai berapa detik, Bismillahirrahmanirrahim, sampai tidak 5 detik. Tidak sampai. Tapi ini penentu, apakah yang kita lakukan itu bernilai ibadah di mata Allah ataupun tidak. Sesimpel itu Allah mengajarkan kita kebaikan, Sesimpel itu baginda Rasulullah mengasih tahu bahwasannya kita ini mahluk surga, Sebutlah nama pemilik dunia ini. Nah yang terjadi orang-orang malah nyebut yang bukan-bukan, Tabe, Dato, permisi, Oke, ada enggak yang gitu? Ada yang ngajarkan kan? Kalau katanya lewat depan hutan, Permisi Dato, nenek, cucu numpang lewat, Bila-bila kau jadi cucu aku kata dia kan? Padahal kita hanya disuruh nyebut, Bismillahirrahmanirrahim, Ngidupkan mobil, pakai Bismillah. Insya Allah itu perjalanan abang-akak jadi ibadah. Mamak-mamak tadi subuh, ngapa? Masak, bangun lebih awal, Habis itu nyuci piring, Nak nonton SMK gak? Wah sambil ini, ini lagi berkemas mungkin sekarang nih. Ya kan? Handphone-nya di mana? Pokoknya dibesakkan speakernya, Dah nonton SMK. Ketika abang-akak menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Saat itulah semua kegiatan kita, Jadi kegiatan yang mudah-mudahan ya, Diridhoi Allah. Bismillah, Dengan nama Allah. Itu artinya, Kita sudah deklarasi dari awal, Apapun yang kita kerjakan, Ini saya ngomong yang baik ya, Jangan abang-akak bezina baca Bismillah gitu, Enggak ya, Itu kiasnya gak benar ya, Bikin film, Bismillahirrahmanirrahim, Kasih tau sama kru, Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, Dimulai itu, Kamera, Roll, Action, Jadi pahala tuh, Jadi amal jariah, Apalagi ada nilai-nilai kebaikan, Ngajak orang sholat, Ngajak orang hutup aurat, Ngajak orang percaya sama Tuhan, Percaya sama Allah, Dengan bahasa-bahasa yang halus misalnya, Abang-abang buka usaha, Sambil buka toko, Bismillahirrahmanirrahim, Sebagaimana saya buka toko ini, Bukakan juga ya Allah, Pintu-pintu rezeki saya, Pintu-pintu kebaikan yang halal, Yang banyak, Yang berkat, Jadi ketika memulai dengan Bismillah, Itu abang-abang sudah menyandarkan diri, Kepada zat yang tak nampak, Zat yang goib, Nah ini poin penting pagi hari ini, Alladzina yu'minu nabil, Zaid, Sering sekali abang-abang, Ya kan, Kejadian-kejadian dalam kehidupan kita tuh, Tak sampai otak kita mikirkan, Dan memang Allah pengen kasih tau, Bukan tugas kau mikirkan, Aku yang mikirkan, Bisa dipahami gak kira-kira poin penting hari ini, Mulailah dengan Bismillah, Serahkan hasilnya kepada Allah, Coba diulang, Mulailah dengan Bismillah, Serahkan hasilnya kepada Allah, Udah, Gitu rumus sederhananya, Dan Allah memperkenalkan dirinya dengan, Bismillahirrahmanirrahim, Padahal dia punya 99 nama, Bisa kan, Dia memperkenalkan Bismillahirrahim, Bismillahirrahim, Al-Mutaqabbir, Al-Jabbar, Boleh gak? Bisa, Bismillahirrahim, Dengan nama Allah yang maha membalas dendam, Kau bikin salah, Kau bikin sangsut hidup kau, Kau main-main sama riba, Kau perangi, Kau langsung, Kau bantai, Bisa Allah tuh, 99 nama, Sekali kau bezina, Mati gitu, Wah berapa banyak tuh yang mati-mati, Begelimpangan, Sekali bikin dosa, Langsung sesak nafas, Misal gitu, Ada gak yang masih hidup kita sampai sekarang? Tak ada, Baru lahir, Dah mati dah gitu, Tapi Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maka, Mulailah dengan Bismillah, Hasilnya serahkan pada, Allah, Oke, Mulailah dengan Bismillah, Dengan nama dia, Kalau lagunya dulu tuh, Zaman-zaman saya jadi penyiara dia tuh, Dimulakan dengan Bismillah, Diakhiri, Disudahi dengan Alhamdulillah, Begitulah, Sehari dalam hidup, Kita mudah-mudahan, Dirahmati Allah, Gitu kira-kira nasyidnya tuh, Saya tak pandai nyanyi ya, Gitu lah kira-kira nadanya tuh, Ingat saya tuh, Melekat gitu di otak, Itu kan nasyid-nasyid zaman-zaman siapa ya, Raihan kalau gak salah, Dimulakan dengan Bismillah, Disudahi dengan Alhamdulillah, Basic betul, Tapi karena hilang rasa, Hilang makna, Jadi, Kita pun gak tau gitu, Bismillah yang kita sebut, Ini Bismillah siapa gitu, Bismillah yang mana, Tentu tadi saya bilang, Yang harus dimulai dengan Bismillah, Ini sesuatu yang baik, Maka mulailah dengan Bismillah, Serahkan hasilnya kepada Allah, Abang kakak, Ada yang pernah ngalami gak, Kita nih pokoknya kerja ya dulu, Mulai ya dulu, Gak ada bayangan nih, Akan jadi apa, Akan jadi apa, Tiba-tiba, Hasilnya bikin kita terkejut gitu, Hah, Bisa begini ya, Aku prediksi tadi tuh, Cuma dua tiga orang lah yang, Misal contoh kita dagang nih, Paling dua tiga orang lah yang beli, Ternyata di luar ekspektasi kita, Ketika kita jual, Laku abis, Itu sejarahnya Munzalan, Tanya sama tok ya, Berapa hari tok ya, Jualan tanah kapling di Mujahidin, Sebulan, Berapa laku tuh jual tok ya, 400 kapling dalam waktu sebulan, Berapa tok ya, 2010, Ini sejarah ya kawan-kawan yang baru-baru datang ya, Munzalan itu awalnya nama tanah kapling, Komplek tanah kapling, Namanya apa, Kawasan, Dari dulu udah bicara kawasan wakaf produktif itu, Wakafnya produktif, Masjidnya multifungsi, Itu tok ya udah ngampaikan dari awal tuh, Jualan tanah kaplingnya bukan di sini, Jualan tanah kaplingnya di Masjid Raya Mujahidin, Dalam waktu satu bulan terjual 400 kapling, Satu kaplingnya tok ya, 10 juta, Itu bisa hitung duitnya ya, Kali 400, Lumayan lah pokoknya, Keuntungan dari tanah kapling itu, Itulah dipakai untuk beli tanah ini, Beli tanah ampera, Jadilah Masjid Kapal Munzalan, Nyangke, Tak nyangke, Cerita tok ya sama saya kan, Dulu dibayarnya 2M tok ya, Makasih mas gitu kan, Makasih, Jadi begitu Allah kasih tuh, Terkejut, Tapi tahu ngarahkannya kemana, Makanya duitnya dialokasikan untuk, Beli tanah, Bikin masjid, Alhamdulillah, Kalau duit 4M tuh tok ya pakai untuk, Misalnya beli mobil, Atau mungkin untuk jalan-jalan, Mungkin dah pesai dah duit tuh, Mohon maaf ya udah jadi kotoran, Tapi karena tahu, Duit ini punya Allah datang dari Allah, Dibalikkan lagi ke Allah, Sampai hari ini atas izin Allah, Bekembang beranak pinak, Sampai ke seluruh Indonesia, Ini yang disebut dengan berkah, Kalau tok ya waktu itu jadikan mobil, Mungkin dah rusak-rusak mobilnya, Tapi karena 2010 itu dikasih ilham sama Allah, 2011, Bikin masjid, 2012 kita mulai, Saya pun balik Pontianak, Ada nengok masjid, Waktu itu masih nengok, Saya masih bentuk-bentuk semen-semen tuh, Masih nengok, Awal-awal, Tanah merah sini, Tak ada apa-apa, Mohon maaf ya, Mohon maaf, Anjing, Angse yang ada disini, Lewat-lewat situ, Jadi kadang-kadang kami kalau datang sini, Kena kejar sama angse, Ngebayangkan munzalan saat itu, Masya Allah, Itu tadi, Dimulai dengan, Mulailah dengan, Bismillah, Hasilnya, Serahkan sama Allah, Nah budak-budak bikin banner, Gambarnya ada gambar kaabah, Dikasih tulisan, Gambar hanya ilustrasi, Ini gambarnya, Masih ilustrasi, Kyai, Insya Allah saya bilang nanti ada yang ngasih hadiah umroh, Gitu, Ngomong ya ini nyeploskan, Tidak bayar, Betul gak? Tuhan kita ini kan, Maha mendengar, Kalau bicara dikabulkan atau enggak, Itu urusan dia, Wawonan dia, Tapi nyeplos, Kalimat yang baik-baik, Itu kewajiban kita sebagai hamba, Masalah Allah mau wujudkan bila, Kan BTW, Udah tahu rumusnya, Apa BTW? Nanti Allah rubah, Allah kabulkan, Cuma bentuknya, Tempatnya, Waktunya, Terserah bos dong, Masa kita ngatur, Anak buah ngatur bos ke, Bos ngatur anak buah, Tuhan ngatur hamba ke, Hamba ngatur Tuhan, Ya Allah hamba mau begini, Ya Allah hamba mau begini, Ya Allah, Kenapa kau tak minta jadi Tuhan ya sekalian, Dimana-mana bang, Sutradara yang ngatur pemain, Atau pemain yang ngatur sutradara bang, Kalau ada pemain yang ngatur-ngatur sutradara bang, Ini ada dua sutradara nih, Di apakan bang, Langsung jadikan kamera dia ya, Langsung di shoot, Tapi cuma nampak jempol kakinya ya, Masuk kamera dalam film tuh, Cuma masuk jempol, Namanya kita nih, Pemain kan, Saya bilang sama kakak-kakak, Abang-abang yang hari ini mungkin sedang di bawah, Sedang jatuh, Sedang terpuruk, Sedang ditinggalkan, Nggak apa-apa sekarang jadi pemain, Apa namanya, Figuran, Tapi ketika pemain ini ya bang kakak, Istiqomah dia hadir di lokasi syuting tepat waktu, Dia mengimprove sandiwaranya, Atau cara mainnya, Ketika diarahkan sama sutradara, Dia samit nawatona, Mungkin enggak pemain, Apa istilahnya, Pemain ekstra ini, Atau pemain figuran ini, Suatu saat jadi pemeran utama, Gimana pak sutradara, Banyak, Contohnya siapa bang, Pemain ekstra, Akhirnya jadi pemain peran utama, Reza Rahadian, Yang main film Habibie, Itu awalnya pemain, Pendukung ekstra, Lama-lama, Jadi pemeran utama, Salah satu yang termahal ya bang ya, Di Indonesia sekarang, Nah saya bilang, Kita semua, Coba dong, Kita semua adalah pemain, Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Adalah sutradaranya, Ikuti arahan sutradara, Suatu saat kau akan jadi pemain utama, Ikuti arah sutradara dong, Sutradaranya bilang, Ketawa, Udah kita tinggal ketawa, Sekarang kau nangis ya, Kata sutradara, Nangis tak? Nangis, Bangkrut, Bangkrut, Diambil semuanya, Diambil inalilau, Sutradara bilang, Tapi kata sutradara, Roll, Action, Bungkus, Kata sutradara, Dah film jadi satu, Tapi nanti di film lain, Di babak yang baru, Bisa jadi tebalik keadaannya, Kita justru di posisi yang, Enak, Bahagia, Senang, Watilkal aya munudawiluha, Begitulah hari-hari itu, Allah pergantikan, Maka tadi saya bilang, Mulailah dengan, Bismillah, Hasil, Serahkan sama, Allah, Maka ketika si pemain ini, Ya bangkakak, Ini karena ada dua sutradara, Jadi saya kasih angle, Angglenya tentang kehidupan, Persis bang, Ya kan, Kita semua adalah pemain, Dan Allah adalah sutradaranya, Ikuti arahan sutradara, Suatu saat kita jadi pemain, Utama, Karena rumusnya, Intan surulloha, Yansurukum, Kalau kau nolong, Kau akan ditolong, Pertanyaannya, Sudah seberapa sering kita menolong, Sudah seberapa sering kita ikut arahan sutradara, Sutradaranya bilang nangis, Nangis, Senyum, Senyum, Sakit, Sakit, Ikut dia arahan sutradara, Nanti jadi pemain utama pasti, Begitu dia dapat film baru, Maka sutradara akan mengontak, Pemain-pemain yang dianggapnya, Mudah untuk diarahkan, Betul enggak pak sutradara, Kalau yang tengil, Yang banyak, Apa, Banyak, Apa, Banyak, Banyak, Apa, Raja pola gitu lah, Banyak requestnya, Banyak ini itu, Dipakai lagi enggak bang, Langsung hapus nomor kontaknya, Ya kan, Nomor tak dikenal langsung ya, Pasti nanti dia minta-mintakan, Bang, Bang Fajar, Bang Indra, Tolong dong, Masukin nama saya dong, Jadi pemain dong, Mau enggak bang? Enggak mau, Langsung coret, Enggak ustad, Ini enggak masuk dalam datar pemain, Tapi kalau orang ini helpful, Mudah diarahkan, Datang tepat waktu, Ikut arahan, Enggak pernah, Kalau orang penting nak bilang, Tadak ini itu, Menyenangkan, Manut, Samikna wa atokna, Kira-kira sutradara, Mau enggak pakai dia lagi? Itulah dalam hadis, Disebutkan, Inna allaha, Iza ahabba abdan, Istamalahu, Allah jadikan tubuhnya, Sebagai bagian dari skenario Allah, Wah, Keren enggak nih? Ini hadisnya Sohi, Allah, Ayo, Ikut saya, Jika mencintai seseorang, Maka Allah akan gunakan orang itu, Maksudnya gunakan orang itu tuh, Ilmunya, Skillnya, Keahliannya, Keilmuannya, Wawasannya, Tenaganya, Pikirannya, Ide-nya, Hartanya, Dipakai sama Allah, Untuk membesarkan lagi agama Allah, Ini hadis Sohi, Makanya doanya, Ya Allah, Pakailah badan saya ini, Ya Allah, Jangan matikan saya, Dalam keadaan sia-sia, Itu salah satu doa-doa saya, Ya Allah, Hidupkanlah saya dalam keadaan bermanfaat, Harus ada guna hidup saya ini, Jangan sampai kayak, Binatang, Ya kan? Binatang tuh masih ada gunanya abang kakak, Mati ayam, Jadi ayam geprek, Mati ayam tuh jadi ayam, Panggang, Jadi ayam goreng, Ada gunanya masih, Kita mati jadi bangkai, Maka bermanfaatnya kita tuh, Waktu masih hidup, Bikin masjid, Da'wahin masjid, Ngajak orang ke masjid, Memakmurkan masjid,